Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat stick keju atau telur gabus keju bahan-bahannya yang pertama adalah tepung tapioca, ini 15 sendok makan 1 sendok makan margarin 2 butir telur dan keju, keju cheddar ya nanti diparut setengah bagian aja kejunya langkah pertama kita akan parut dulu kejunya lalu keju yang kita parut disisihkan dulu selanjutnya pecahkan telurnya dan aduk-aduk lalu masukkan margarinnya kemudian kita aduk-aduk kalau ingin tambah teri asin kalian bisa tambahkan garam atau kaldu bubuk tapi kalau menurut saya ini sudah cukup asin jadi saya tidak tambahkan garam kalau mau tambahkan garam sedikit aja sekitar setengah sendok teh aja setelah tersambur rata kemudian kita masukkan tepungnya kita aduk-aduk sampai merata selanjutnya adonannya sudah kalis kalau sudah kalis nanti kita bentuk sekarang sudah kalis selanjutnya siapkan wadah yang sudah diisi minyak goreng dingin lalu nanti akan kita tampung dulu ambil sedikit adonan lalu kita buat ambil sedikit adonan lalu kita bentuk bentuknya manual aja ya jadi kita pilih-pilih seperti ini setelah seperti ini kita masukkan ke dalam minyak jika dirasa sudah cukup kita mulai menggoreng jadi stik keju ini digorengnya dengan minyak dingin ya dari mulainya kita pakai api kecil ya biar matangnya merata kita biarkan dulu sampai dia nanti terapung sendiri baru kita aduk-aduk jadi ini tadi adonannya bukan adonannya jadi ini tadi dari bentuk semula dia bisa mengembang dua kali lipat ya nah saya bikinnya ini tadi kebesaran kalau teman-teman mau bikin bisa ukurannya lebih diperkecil ya supaya kalau pas mengembang tidak jadinya terlalu besar seperti ini cantik sekali ya warna setelah diangkat setelah diangkat kita tiriskan dulu dan kita dinginkan baru bisa dimasukkan ke dalam toples nah inilah hasil dari stick kecil buatan saya cantik kan selamat mencoba ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kerana menikmati kerana menikmati kerana menikmati